ya pada kali ini kita akan menangani permasalahan motor van ataupun extra van yang mati pada mobil ini sebelumnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh disini kita mau menangani permasalahan extra van yang mati pada mobil ini dan kita ini harus melakukan pembongkarannya terlebih dahulu disini extra van ataupun motor van ini sangatlah penting untuk kendaraan mobil ini karena seandainya extra van ataupun motor van radiator ini mati ini menyebabkan panas yang tinggi dan mobil bisa operate nah ini kita lakukan pembongkarannya apakah kerusakan motor van ini kita bongkar dulu dan kita lihat dulu ya ini mau kita bongkar dulu ini setelahnya dibongkar ini soketannya ya ditekan nah itu dicabut ya 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 selamat menikmati ini kita kemarin nah ini sudah kita cabut dan ini mau kita bongkar lihat di dalamnya apakah yang ada kerusakannya di dalam ini nanti kita buka dulu kelemahnya ini selamat menikmati ya disini bisa kita lihat ternyata kul ataupun batang arangnya ini sudah habis dan ini kita harus melakukan pergantian dengan yang baru ini nah nanti ini mau kita ganti dulu dengan yang baru supaya lebih panjang nah ini mau kita ganti dulu ya ya disini sudah kita siapkan ini kul yang baru atau karbon brusnya yang baru nah ini kita mau pasang dulu mau kita solder nah disini sudah kita siapkan ini mau kita copot dulu dan kita solder supaya lebih kuat ini yang lama ini sudah habis nih sudah pendek jadi gak nyampe ini ini karbon sudah kita pasang dan ini mau siap kita rakit di asnya ini sebaiknya kasih pelumas supaya suaranya halus misalkan kabelnya ini jangan sampai menyinggol nanti terjadi kokong seletan kalau sampai menyinggol di asnya ini setelah masuk kita clamp kembali sekarang ini kita mau coba dulu apakah motor van ini sudah hidup atau belum kita coba dengan menggunakan agi nah itu bisa kita lihat sudah hidup nah ini kita mau rakit dulu dengan kipasnya oke ya teman-teman dan untuk pemasangan ke di kipasnya ini jangan sampai kebalik ini untuk posisi soketnya ini nah ini posisi soketnya jangan sampai kebalik nanti kalau kebalik gak pas di mobilnya ini mau kita pasang dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke teman-teman ya oke teman-teman perbaikan motor van atau extra van mobil ini sudah selesai dan ini kita tinggal pemasangan di mobilnya apakah sudah hidup atau belum nanti di mobilnya mau kita pasang dulu ya ini mau kita pasang dulu di mobilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini soketnya tinggal masukin ini masukin soketnya sudah terpasang semua ini siap dicoba ini mau kita hidupkan mesinnya apakah kipasnya sudah hidup dalam perbaikan motor van ataupun extra van pada mobil ini oke kita mau coba dulu oke sebelum kita coba disini jangan lupa dukungannya supaya channel kita ini bisa berkembang dengan cara subscribe like, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru dari kita terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe oke ini mau kita lanjut untuk hidupkan mesinnya terlebih dahulu gimana hasilnya ya ini mobil sudah siap dihidupkan yuk tolong hidupkan mesinnya mesin sudah hidup dan ini kita mau cek skraven atau motor van radiator ini apakah sudah berfungsi normal kembali atau belum ini mau kita coba hidupkan AC-nya dulu ya coba AC-nya hidupkan nah disitu kita bisa lihat air serapan atau motor van yang belakang ini sudah hidup kembali dan berganti dengan emang kembali oke oke begitulah ya teman-teman cara perbaikan extra van ataupun motor van radiator pada mobil Xenia ataupun Avanza yang sudah mati mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman dan ikuti terus video-video terbaru dari kita terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton video dari kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih